Usai menembaki pesawat Trigana Air yang membawa rombongan anggota Brimob Polda, Papua, kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan aksinya dengan menembak dan melakukan kekerasan terhadap 4 warga di dekat Bandara Kenyam, Kabupaten Enduga. Tiga diantaranya meninggal di tempat akibat terkena tembakan dan luka senjata tajam, satu lainnya terluka. Masing-masing korban bernama Hendrik Satukola asal Toraja, Margaretha Pali, istri Hendrik. Sementara anak dari Hendrik dan Margaretha terkena luka parang di bagian wajah. Lalu Zainal Abidin asal Bugis terkena tembakan di rusuk kiri. Kapolda Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar akan turun langsung ke Kenyam untuk memberikan rasa aman kepada warga di sana. Kapolda juga akan menambah pasukan ke Kabupaten Enduga untuk mengantisipasi gangguan dari KKB. Kita yakini ini adalah merupakan kelompok kriminal seperti sebuah senjata yang ada di sana. Di mana mengenai punggung dari pilot saudara Abdul Kamil usia 27 tahun. Sebelumnya pesawat twin otter dari maskapai Trijana Air yang mengangkut 17 orang di berondong peluru oleh kelompok kriminal bersenjata di Bandara Kenyam Kabupaten Enduga, Papua, Senin pagi. Pilot Ahmad Kamil terkena peluru di punggung. Korban langsung dievakuasi ke pusus mas tempat untuk jalani perawatan medis. Pesawat yang terbang dari Bandara Wamena ini digunakan 15 anggota Brimopolda Papua. Mereka akan bertugas untuk pengamanan pelaksanaan pilkada di Enduga. Kepala dan 15 penumpang tidak mengalami luka dalam insiden ini. Aksi penyerangan ini diduga dilakukan oleh kelompok pimpinan Egyanus Kogoya yang berupaya menggagalkan pilkada Papua.